Intro Eh lu mau ikut gua gak? Ngapain udah depan rumahnya ngapain bawa motor? Ih lu mah ini gak tau ya kalo misalnya Rio udah nanggain motor Berarti rumahnya gede banget Itu alamannya pasti luas Alah gak kuat cabain move on lu Hehehe Move on Gue udah gak bocek tiga lagi Sana sendiri aku kuat masih Bener ya? Iya Permesi Yun Wih 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 Tuh kan Wah 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 gede banget Tuh kan bener kan gua bilang juga apa kan Ikut ikut Kan bener kan gua bilang gak usah lu gak usah ikut 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 Tuh muter kita muter Loh no Luas banget gila Yun Kan lega banget kan gua bilang juga apa bener si Rio Eh ini air mancur Cibukan lu cibukan Kita kalo sini cibukan dulu Biar seger Yun Nah ini anak ini Segar Segar Lora lo pada Kenapa sih Kenapa sih Bang Rio Biar kita seger yuk Airnya pening banget biru lagi Kalo di rumah mboyin banyak jentiknya disini Good morning from Palembang Sokiners Today Sobat Miss Queen mau ke rumah seorang dokter pengusaha sekaligus youtuber yang kayaknya kalian udah pada kenal deh Please welcome dokter Richard Lee Lihat guys ini rumah apa mall sih Buset Luas banget Halamannya aja lebar bingit kayak parkiran hotel Tapi episode hari ini kita gak cuma akan keliling parkiran ya Karena dokter Richard juga ngajak Yono dan Yeni nyepoin koleksi sepatu Ngobrolin keramik dan lampu mewahnya Sampai dibolahin grebek ruang wardrobe pribadinya yang terpajang berbagai fashion item branded Mau nangis gak sih Ada kejutan apalagi di rumah barunya dokter Richard Makanya Tonton Sobat Miss Queen episode hari ini sampai habis bis 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 ya Dijamin bikin kaget dan bikin ngakak cekakakakakakakakakakakakakak Kaya 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 Neon udah nyampe Yon lu turun Yon Terima kasih Terima kasih Ya kan Wow Ini udah Sentar ini kita di rumah sakit ya kita ini bukan ini depan rumahnya lu mau tau gak kemarin gue yang di Jakarta gue udah ke apartemennya siapa sih dokter Hicatli oh tau dokter Hicatli tau apartemen aja di Jakarta ya itu sekuritinya ya kita mau masuk belapis-lapis bajunya bukan kamanannya kira yang sekuriti gerak banget lapis-lapis sekuriti makanya itu di apartemen doang nah ini sekarang kita udah nyampe depan rumahnya depannya aja dari ujung ke sini lihat tuh apa naik muter kita lega banget gak masuk akal gak masukkan halamannya doang ya halaman ini baru halaman pintunya ya ampun gak berani ngetok saya iya pintunya mahal mbaknya kayak supir ya kayak supir panturas ini sih dokter Hicat dokter Hicat halo halo mali dokter apa kabar dokter hehehe pak dok kita mau matahari dok harapah tuh berubah ya buka buka jadi jerapah buka dong tapi dok ini pohon yang viral hidup lagi nih dok sekarang dok iya hidup lagi penunggunya dikasih makan pantesan kalau pohonnya doang tuh harganya berapa dok kira-kira dok pohonnya doang dok sekitar 40 aneh 40 ribu 40 juta 40 ribu siapa nyeletuk tadi berani-berani eh 40 ribu ang sana tapi dokter emang dokter emang demen sama tanaman ya enggak sih cuma kan sebenarnya gak hobi tanaman gak hobi hewan cuma kan kalau rumah pengen bagus kan harus tanamannya harus cantik tamannya harus bagus iya terus disitu saya liat ada air mancurnya tuh iya itu konsepnya apa ya ada Dewi di atas istri saya itu bawahnya ada lima cukup semua masuk istrinya tuh kepanasan bukan itu itu istri di dalam itu seringkuhan iya bu selingkuhnya sama patung tapi nih ngomong-ngomong berapa lama udah tinggal disini dok eh kurang lebih 3-4 bulan ya 3 ini baru 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 jadi banget nih baru jadi Allah wabah 3-4 bulan jadi begini ya rumah saya 5 tahun baru ngedak depan doang waw selamat datang di rumah saya ya ampun ini disneyland ya gede banget tapi ngomong-ngomong nih saya liat tadi di garasi itu dokter pakenya pakai mobil Alphard ya di Jakarta juga dokter pakai mobil Alphard Alphard yang sama iya beda beda berarti dokter stok mobil Alphardnya banyak ya di Jakarta ada di di Malembang dia kan untuk akomodasi kepentingannya bukan untuk pamer bukan untuk apa tapi kan untuk akomodasi dan untuk kerja gitu nah tapi katanya ngomong-ngomong lagi ada pesen lagi satu lagi belum dateng ya iya roi roi apa roi martin oh roi iya itu ngapain dokter beli roi martin pesen sama om budi kagak dateng sampai sekarang katanya bulan depan awal bulan depan iya kan standarnya memang harus ada ruang tamu rumah kan paling gak kalau misalnya ada tamu sekali-sekali ya ada ruang tutup terima tamu lah tapi gak pernah terima tamu dokter belum pernah ya ruang tamu dijadiin ruang tidur sekalian ya belum pernah lah ngapain di situ tamunya tidurnya di situ juga kayaknya kamu tamu kedua deh selama saya ada di rumah ini baru dua kali tamu satunya siapa dok siapa ya aku ada satu teman kantor ada panpek nih katanya ini ruang tamu kan katanya baru dua kali nerima tamu tapi ini sering banget dirombak nih terus dan dokter Isha tuh jarang banget ke kamar mandi yang di sebelah sini yang bagus tadi iya bagus banget gitu kalau saya tidurin untuk sumpah kan gak ada tamunya dong kenapa dirombak sampe puluhan kali dok rata-rata semua warungan disini dirombaknya banyak ya saking dirombaknya banyak sampai akhirnya desain grafisnya akhirnya kita gaji bukan cuma kita bayar jadi kontraktor akhirnya sini ikut aku aja duduk disini kerjaan dengan aku jadi kita mau ubah setiap hari juga kan dia kagak bisa marah karena kan kita gaji dia oh iya sih dokter mah ngerombak enak banget ya ini rombak bolak-balik saya emang ngerombak tuh gak cuman di game doang tuh game yang teriur karena dengan istri itu pengen dapet rumah impian sih sebenernya tapi apakah ini udah menjadi jadi impian kita kan berubah terus hari ini impiannya kayak gini bulan depan naik nambah impiannya enak ya tapi mimpinya semuanya tercapai ya kalau kita kan jadi healer ya nah ini ngomong-ngomong di belakang ini ada aquariumnya dong ini aquariumnya air asin apa air manis nih ini air asin ini cash view saya nih beda beda mau nangis gak mau nangis gue biasanya nih paling banter gue ikan emas ikan koki ikan lohan mau coba mancing gak? gak usah dok bisa pakai jari wesh jangan gak usah kenapa dokter kok miaranya hiu? oh ini gak ada dalam perencanaan kalau hiu ini gak ada dalam perencanaan rumah jadi sebenernya ini kan kalau liat ini sofa semuanya cuma pas saya dateng ke rumah temen saya rumah temen saya piar hiu saya bilang keren banget ya piar hiu ya yaudahlah kita bawa kesini ya gitu punya cuma ke jebak juga kemarin soalnya kan temenku bilang oh ini murah banget dok murah banget dok ini tuh pas dateng kesini malah berapa satu hiu dok? Hiu-nya murah tapi karena dari bawa dari Bali kesini semuanya sampah akuariumnya pokoknya tau-tau tuh documentan dokter dokter beli akuarium Rp30.000.000.000 saya lagi mikir mau ngedak rumah 100 meter 300 juta mikir panjang abis dateng kesini juga gak nyesel makanya dibuat FVP terus ya gitu ya gak rugi banget Nah kita norak nih, dokter itu apa sih penyelamat ruangan ya? Itu AC, AC sentral. Kok ACnya kayak ufo ya? Iya. Norak, norak. Gua baru liat. Astaga dong, gitu aja gak tau dok. Norak dong, mohon temen-temen saya dong ya. Bukit apa tuh? Blower kan? Bukan ya? Bukan. Dok itu AC. Iya AC. Saya seumur-umur nih ke tempat AC, kagak ada yang AC mulut begitu. Masa sih? Semuanya kotak sama Hexos. Ini AC beli dimana kayak begitu? Gak dok, ini jujur aja dah. Ngaku aja, ini mall kan dok? Iya, mallnya-mallnya boleh. Sebenernya memang konsepnya kan kita pengen buat ini kayak resort ya. Resort rasa rumah. Kan kalau orang kan bikin rumah itu kan kata-kata American Classics. Pengen bikin klasik kayak gitu punya. Nah kita pengen memang konsep rumahnya sudah bosen American Classics. Kita pengennya modern tropis. Jadi kayak datang ke resort di Bali yang mewah kayak gitu punya. Jadi kayak rasanya kayak di hotel. Makanya fasilitasnya semuanya, fasilitas hotel semua ada di sini. Sama sama kosan Yono. Dia modulo tropis. Ngekep, ngekep. Panas ya. Kalau kosan saya temanya emang sauna dong. Tuh, langsung nih Boyen. Waduh. Waduh nih dong. Ini ruangan sepatuku nih. Widih. Sudah kayak museum ya. Ini dokter seorang di sini nih. Sepatunya nih koleksinya dong. Enggak, ini aku dengan istrinya berdua. Oh, jadi sebelah sini punya dokter. Sebelah sini, kok lebih banyak punya dokter ya? Iya. Kan biasanya perempuan yang cowoknya ngalah ya? Yang suka belanja ya? Fun pack-nya memang sepatunya banyakkan punya aku. Baju juga banyakkan punya aku. Karena kan paling sering masuk kamera soalnya. Oh, iya bener. Untuk kebutuhan kerja. Iya. Seberapa seri sih dok dokter belanja? Oh, nggak ada di target. Nggak ada di target. Tapi kalau misal pesan lagi ada waktu, lagi suka aku beli. Kalau misalnya nggak suka nggak beli. Kenapa nih sepatu Nero Roblet? Ini anakku punya nih, ini punya anakku nih. Dokter, ini sepatunya aku pakai semua? Puji Tuhan setiap hari diganti-ganti. Karena akan disesuaikan dengan style. Oh, kan ini biasanya udah bosen pindahin ke ruangan yang lain. Ada nggak yang kira-kira udah copot kancing satu? Maksudnya apa ya maksudnya? Yang ini, yang ini, ini, ini. Ini aku pernah copot kancing satu ini. Ini aku pernah copot kancingnya satu. Ini sepatu yang mirip Bang Hartman Paris. Iya, iya, iya. Ini apa itu? Ini juga pernah copot satu, dan aku sampai cemas. Ini pernah nih. Kenapa? Tau nggak ini? Ini satu manik-maniknya ini. Berapa? Ini hampir dua juta nih. Satu manik begini? Satu manik begini. Saya cariin pasar pagi makan dua. Enggak ada, kalau ada oke. Boleh saya pegang gini nggak dok? Boleh. Ini sepatu truk. Ini labotin. Yes. Oh, tak kira tadi. Kalau satu gini dua juta ya hari ini? Ini tuh 76 juta satu ini. Nah, masalahnya, kalau misalnya hilang satu ini, kita tuh harus order di Paris. Timbang paku beginian di Paris. Kayak misalnya satu yang kayak gini punya, ini kan Swarovski aslian. Iya. Kalau misalnya ini hilang, kita tuh harus ordernya langsung di Paris. Makanya itu mahal, sampai dua juta. Kemarin tuh pernah hilang masalahnya. Ya Allah, timbang mata beginian. Ini paham mata batin loh. Dokter ini 70 juta. Iya, 76 juta ini. Kalau yang hitam berapa nih? Sama ini sekitar 70 juta juga nih. Ya ampun, dokter. Ini bisa di mobil saya kan loh. Ini dua. Ini dua. Apalagi di rumah kita ya? Ini dua. Ditaruh di rumah saya. Udah jadi warisan. Hahaha. Iya, 150. Wah, dokter ini ruang apa lagi? Ini ruang keluarga nih. Ruang keluarga. Mami, mami, mami. Kenalin dulu nih. Boyen. Halo, dokter. Boyen. Sayang apa? Sayang apa? Tunyul. Hahaha. Sobat miskun nih datang kesini. Dokter ini ruangan apa lagi? Gede banget. Ini ruangan keluarga. Karena kita pengen kelihatan besar, luas. Jadi kayak begitu masuk ke pintu, langsung plong. Ini ruang keluarga gitu. Emang ada berapa banyak keluarga disini? Aku punya anak tiga ya. Jadi berlima sama ada, masih ada orang tua yang tinggal disini. Bertujuh lah kurang lebih. Tujuh? Legak begini ya? Dokter. Ngomong-ngomong dokter, seberapa sering ditinggal disini? Apa sering di Jakarta atau di Palembang? Sering di Palembang sih. Sering di Palembang. Oh berarti sering ditinggal? Sering ditinggal suami. Bang Toi. Bang Toi. Bang Toi. Bang Toi. Tapi ada gak di dalam kontribusi rumah ini tuh kayak dokter Richardnya sekian terus istrinya berapa? Oh banyak sentuhan dia tuh. Sentuhannya apa? Banyak sentuhan dokter ini. Barang-barang sih sebenarnya. Barang-barang, desain, maunya. Terus yang menentukan modern tropis itu dari dia maunya. Oh suka modern tropis ya Kak. Aku ACC budget doang. Enak ya, enak ya. Penuntuan yang gitu. Aku pengen cari suamin kayak gitu tau. Iya suaminya. Jadi tinggal ACC gitu. Sama mengeksekusi. Jadi kalau misalnya dia maunya apa kita buatin kayak gitu. Berarti saya lihat-lihat ini ruang tamu yang sering didudukin ya. Paling sering dikumpul. Berarti disitu kalau gak dipakai-pakai sering berdebu dong. Ruang tamu kita disini ada banyak yang bantuin. Berapa yang ngebantuin disini? Total 6 ya. Yang bersihin timbang ruang tamu 6? Enggak satu. Total-total yang kerja yang bersihin-bersihin di satu rumah ini 6. Besok 7? Di luar security ada 4 ya. Oh di luar security ada 4. Jadi 10. Katanya ada satu lagi. Ini mau lamar. Di sini juga ada tukang listrik loh. Di sini ada tukang listrik. Maksudnya ada tukang listrik maksudnya. Bayar bulanan kayak gaji bulanan gitu. Iya. Soalnya kan di rumah ini kan gak gede. Sama kayak kita ngomongin mal atau hotel. Sering bermasalah. Jadi ada-ada aja masalah. Nanti lampu yang ini mati. Nanti listrik yang ini. Pasti ada masalah. Ketimbang lampu putus. Manggil tukang listrik bulanan. Beda. Saya ya lampu putus. Saya ke waru. Saya pasang sendiri. Beda. Jangan disamain. Jangan disamain sama lu. Tapi itu namanya hemat. Kalau lu panggil tukang listrik datang kesini kan kasih duit tuh. Iya. Minta tolong minta tolong. Iya. Kalau disini kan bayarnya setiap kali dua hari sekali ada. Dua kali hari sekali ada. Jangan. Maksudnya kita gaji aja. Jadi hemat. Gitu. Makanya dokter kayak kamu masih miskin. Tapi dokter kan punya tukang listrik bulanan bayarnya. Emang sering magicom jepret. Maksudnya kan magicom jepret. Di sini tuh ada aja masalah yang nanti. Misalnya kolam renang. Kan ini kan lampu jalanan. Lampu disini kan banyak banget tuh. Jadi ada aja yang putus. Berapa watt rumah ini dok? Total berapa ya? 80 ribu watt. Ampun. Dan juga dibantu. Satu kelas rumah saya. Dibantu ini ada solohat. Ada apa ya? Ada PLTS. Ada PLTS. Ada PLTS. Pemanas pembangkit listrik tenaga surya. Satu-satunya pakai di Palemong Kumaku. Pembangkit listrik tenaga surya. Betul. Iya. Saya tahu surya sudah insomnia. Enggak dong. Kayaknya di rumahnya dibikin konser. Bisa dah. Dokter itu kalau 8.800 bayar listriknya berapa? 80 ribu. 80 ribu. Sudah dibantu PLTS aja? 20 ya. 20 juta. Sebulan? 20 juta. Listrik doang dong? Sudah dibantu PLTS gitu. Kalau wattnya naik ternyata tuh dari pemerintah itu gak ada subsidi. Jadi memang tinggi memang harganya. Iya lah dong. Bukan karena pemakaian kita juga. Dipakai-nggak dipakai dia bayar 10 juta kalau gak salah. Emang dokter subsidi juga? Enggak mungkin kayak dokter itu subsidi. Iya. Kalau kita mendapat subsidi. Itu kata dokter tadi. Kalau lampunya gak dipakai pun bayar 10 juta. Tuh. Gak dipakai pun lampunya bayar 10 juta. Ini mendingan dipakai. Saya tiap hari, siap malemnya lagi. Waduh, 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 waduh. Dapurnya dokter lega banget. Lihat nih. Dok maaf ya dok. Biasanya nih saya kalau masak nih. Segini langsung aja makan. Ini disini 1, 2, 3, 4 langkah dong. Jauh bener, jauh. Coba, coba, coba. Ini bisa nih. Lu gue bagian blender, lu bagian masak. Ya. Ya sama yang bagus. Ambil gitu. Emang konsepnya emang begini berdua masaknya gandengan. Enggak, ini dapur pasir doang. Dapur pasir doang. Dapur pasir doang masih ada di belakang. Dan ini jarang dipakai sebenernya. Ampun. Cuman tuh syutingnya jarang. Ampun video. Buat bikin Youtube gitu. Masak-masak. Cita-citanya kayak gitu. Ya tapi. Ada tapi. Pada cuma TikTok dari Instagram doang. Oh disini. Iya. Berarti kalau masak yang kayak rendang apa di belakang. Iya. Ini kan istriku. Kalau chef masaknya di belakang. Ada chefnya? Ada. Ini pakai chef kayak hotel. Ada. Dari Finlandia lagi? Jauh amat dari Finlandia chefnya. Mantan kerja di restoran di Finlandia. Tapi nih yang paling saya mau melihat mataku dari tadi. Mana? Kulkas. Kok kulkasnya kayak kaca? Bro, dijunya sama ayah udah banyak itu. Udah rame diomongin orang. Oh iya. Ayo kita lihat kulkasnya. Ayo kita lihat kulkasnya. Tapi dok. Ini kan sangat viral kemarin kulkasnya nih dok. Udah balik modal nggak dok? Gak ada yang di adsense-in. Kan TikTok kan ada duit. Oh iya. Yang lompat 12 juta juga tiktok kaga ada duit ya. Ini nih menu nih. Angora. Angora. Oh iya. Ini menu nya ada energy shaping. Coba ganti trans tujuh juga. Bukannya begini doang. Ya ampun. Wih. Astaga. Wih. Dokter airmen ini kulkasnya. Ada yang istihbar tadi. Ini teknologi bukan hantu ya. Dokter ini kulkas begini. Belinya dimana terus harganya berapa nih begini ya. Ini. Harganya ini 60 juta sekarang. Wah kalau 50 juta masih tidurnya di kulkas ntar. Tutupnya gimana dok? Tutup aja seperti biasa. Ini ada. Manual. Bedanya nih ada tempat daging nih. Manual. Kaya tadi vakum nih dia. Oh iya. Tempat dagingnya tuh. Walaupun isinya kagak daging. Berarti ini. Dagingnya di belakang. Ini kayak supermarket ya. Ini dia punya rame. Lacer apa? Freezer nih. Freezer. Freezer makanan ya. Sama yang dibawah nih. Sayur nih. Iya loh dokter buka kulkas sampai kaki loh. Astaga. Astifarmol ya. Enggak kenapa dok. 60 juta ditendang sih dok. Iya. Biar FVP kalau kagak ditendang. Ini boyer. Waduh. Gak hafal lagi dokter. Waduh. Aduh. Adem banget lagi nih. Kulit semua. Konsepnya kulit semua. Iya. Ini om teater. Supaya gak kedap suara. Jadi kemana-mana. Jadi kalau kita mau nyanyi. Nonton. Walaupun gede-gedein. Kayak gini punya. Ke kamar gak terganggu. Semuanya. Eh lu ngapain? Lu ngambil buat jok mobil. Ya. Kulit semua soalnya. Tapi beneran nih dok. Ini sering dipakai ruangan ini. Jok lumayan sering sih. Semuanya sering. Oh sering? Buat karaoke? Nonton. Karoke pas libur kemarin. Lebaran. Kan memang di rumah aja tuh. Kepakai terus. Oh nyanyi mulu dong ya. Nyanyi. Nonton Netflixan. Anak-anak juga disini. Anak-anak juga suka nyanyi. Oh suka nyanyi. Memang sekeluarga penyanyi ya. Enggak. Nyanyi doang. Oh bukan nyanyi. Karokean doang. Soalnya ini punya mixer bro. Dokter nih kalau gak kepake. Saya sewain misalnya. Hajatan banyak hajatan. Habis kebaran. Ini bukan cuma tempat karaoke. Eh jangan pegang ini. Mohon maaf. Si Yono kadang-kadang. Ini selimutnya Yono bukan sembarang selimut. Cakep. Bukan patut. Ini selimut mahal banget. Ini satu. Ini setahun bayar kosan kamu. Serius guys. Tanya. Tanya. Herma. Oh eh. Hermes. Ini berapa harganya dong. Dikasih orang kayaknya. Hadiah itu. Hadiah dikasih orang. Tapi. Ini dong selimut begini aja. Kayaknya berasa puluhan juta tau. Ya bener kan dok. Kayaknya segitu. Bener kan. Liput-liput. 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 Maaf ya dok ya. Saya lancang maaf ya. Maaf ya dok ya. Biasanya paling banter dia tidur pakai sarung. Iya. Kalau ini tempat favoritku nih. Kalau istri biasanya disitu nih. Ini kan bisa diangkat nih. Kan kita nonton. Mulai. Ini mulai. Itu mencetik gimana dok. Saya nyari ketelanjur sendiri. Di sini aku. Di pinggir. Kalau udah mulai pamer-pamer gini nih. Nggak suka aku nih. Kesel nih ya. Udah mulai pamer-pamer sih. Oh jadi. Ini bisa juga sebelah sini. Bisa. Coba ya saya boleh ya. Oh. Eh belum. Aduh. Enak banget. Eh bisa buat special ini. Ada kelebihan. 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 Kok gue pakai ini sih. Dok. Ini kalau boleh tahu dok. Kan siapa tahu saya nanti punya uang ya kan dok ya. Ya kan dok ya. Ini bisa nggak saya malingin dok. Wah Yono. Lihat dong kolam renangnya luas banget. Apakah ujung. Luas banget. Gila luas banget. Ini memang kolam renangnya berapa rumah ini. Iya. Satu dua tiga. Eh Yono. Gede banget kolam renang. Ini selama aku syuting sobat miskin ya. Ini kolam renang terluas yang pernah ada untuk rumah loh. Iya. Biasanya kalau kayak gini kan luas buat apartemen ya. Ya. Buat gore. Dokter emang sering dipakai. Iya buat kayak anak sekolah pada situ ya. Berenang ya. Jangan dulu aku bayar nih 7 ribu. Beneran. Dokter ini sering dipakai kolam renang. Lumayan. Lumayan sering. Anak-anak kan jago berenang semua. Jadi kalau misalnya pas suri-suri suka berenang. Oh. Dokter juga sama dokter itu sama? Sering sering berenang. Cobain. Cobain airnya. Cobain airnya. Ini airnya nih coba ya. Jangan dicoba cici. Bukan. Maksudnya dipegang. Enggak. Ini beda. Anget kan? Ada penghangatnya soalnya. Serius. Jadi kita tuh mau berenang disini dari jam 3 pagi sampai tengah malam sekalipun tuh bisa langsung nyebur gitu. Jadi nggak masuk angin ya? Enggak. Ada penghangatnya beneran. Pakainya air-air galon ya? Ini nggak pakai air gunungan langsung kirim kesini. Tuh air pakai air gunungan. Mau aja dibawangin orang. Pake air gunungan nih. Tapi beli ini. Beli air ini. Beneran air gunungan. Serius nih dok. Astaga. Tapi ini luas. Terus ini banyak ruangan. Ini ruangan apa aja nih dok? Ini fasilitas-fasilitas dalam rumah ya. Di sebelah sana itu ada salon. Hah ada salon ya? Ada salon. Jadi kalau mau potong rambut. Betul. Spa, massage tuh bisa di sana. Ampun dah. Sebelah sini ada ruang fitness. Jadi kalau kita mau olahraga fitness bisa tuh. Astaga. Ini kayaknya nggak pernah aktivitas di rumah ya? Karena memang konsepnya resort. Oh bener. Iya. Jadi kayak di rumah aja. Iya. Ini kamar orang tua nih. Ini kamar orang tua nih. Oh. Yang di atas ruang tamu ya. Tapi nggak pernah dipakai. Itu yang di sini yang dipakainya. Dokter itu ngomong-ngomong. Kamar banyak banget itu. Itu apa sih dok? Oh itu ruang karyawan. Itu. Jadi kayak yang bantuin di rumah ini. Chef. Kayak gitu ya. Sama babysitter. Sama content creator ku tinggal di situ tuh. Tinggal di situ? Tinggal di situ. Keren. Saya kontrakan. Bagus banget. Udah gitu kayak hotel ya. Kayak hotel. Jadi nggak puyong-puyong karyawan yang ngontrak sama bayar token listrik ya. Amin. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Di bawahnya juga ada lapangan basket. Ada tenis. Lapangan bola bulu tangkis juga. Sama tenis meja. Dan semuanya tuh ada pelatihnya semuanya. Dikasih fasilitas karyawan dulu. Dikasih fasilitas tenis. Boleh. Boleh pakai karyawan. Kenapa kan tapi sering main di sini. Jujur aja. Ini bukan rumah kan dok. Jujur aja dok. Ini bukan yayasan ya nih dok. Ya betul. Ya betul. Tapi ngomong saya dari depan sampai sini nggak habis-habis. Luasnya berapa di sini dok? 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Itu gue kalau kerja berapa tahun ya. Ini 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Satu kampung ini dok. Eh silahkan naik. Ya dok dari sebelah sana aja. Ya saya enak. Tapi ini beneran dok dok. Mau nanya dong dok. Ini kok keramiknya gede-gede banget ya. Berapa sih dok ini keramiknya dok? Ini marmer statuario ya dari Itali. Dari Itali dok. Dari Itali. Ini aku tau nih. Karena aku beli sendiri nih. Ini marmernya aja per meternya itu 3 juta ya. Hah? Per meter. Per meter 3 juta. Ini berapa meter di sini dok? Kalau nggak salah aku ini ada 2. Pokoknya satu kepingnya itu sekitar 18-22 juta kayak gitu. Satu kepingnya. Gapain? 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 Dok langsung kurang darah saya dok. Saya kayak gini aja jalannya nggak tega ya. Mahal ini mahal. Tapi kata istri dia bilang rumah itu keliatan mewah kalau lantannya bagus. Bener. Makanya kita tuh mengusahakan lantannya itu bagus. Ini ya kayak pribadi nih ya kayak kamar. Wah ini kamar utama dokter tidur nih. Wah di ini kayak angin. Kayak AC Mall bener ya. Enak banget. Ini mah kalau kayak gini saya ngimpinya bagus-bagus. Gak pernah arep-arep. Dokter pernah nggak lagi tidur kelipan bubuk pelapon? Dintain Yon. Makanya mata saya begini dong. Kalau kamar ini kemauan siapa nih? Ada permintaan khusus nggak dari dokter Richard atau dokter ini? Hampir semuanya itu pasti dari istri saya dulu ya. Pertama kali ya. Jadi istri maunya apa dokter pengen ikutin ya. Tadi dok aku ada ngelihat lukisan gede banget itu. Itu ide nya siapa? Oh aku. Aku pengen dia nggak suka. Kan tadi kan dari tadi kita masuk ke rumah kan nggak ada foto kan. Oh iya. Kok jadi lukisan? Fotonya kan kecil-kecil kan. Sebenernya dia tuh nggak pengen ada foto gede-gede. Sedangkan aku pengen punya foto gede gitu. Karena foto nggak boleh. Akhirnya bikin lukisan. Tapi akhirnya juga disuruh lantai 2 aja lantai 2 aja ya. Kok lukisan kayak gitu pakai pelukis gitu ya? Profesional. Itu berapa total ukurannya? Empat kali tiga. Lebih gede daripada orang. Oh kita mah paling manter foto paspor. Akan dipajang. Tiga kali empat ya. Cantik. Cantik lagi. Berapa harganya? Kita doa kasih. Apa tajukannya? Tuh kan. Mending banyak foto. Ya itu. Ini lemari bajunya nih Boyer. Astaga. Hehehe. Dokter ini pemoplas Indonesia ya. Bener. Ini kayak kontur-kontur tas branded loh. Ini lebih banyak barang-barang ini nih dokter ini nih. Bener ya kata dokter Richard ya. Nih. Jaket-jaket dokter Richard tuh lebih banyak di Palembang. Taruhnya bener dong ya. Oh iya. Karena kan di Jakarta nggak punya tempat. Nggak punya rumahnya gede. Kok ini mah mau dicara. Ini jaket masih 4 ribu lagi muat kayaknya. Berarti beli tas-tas kayak gini lebih penting modelnya daripada harganya dong ya. Yes. Yang penting suka. 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 Pakai yang ini nih. Kemarin yang Jagantar nggak bisa tunjukin nih. Oh. Iya ada gambarnya, ada fotonya. Iya. Ini lukisnya sama yang tadi juga. Ini sepasang nih. Kok? Saya baru lihat ya. Maksudnya tas Louis Vuitton ada lukisannya nih. Ini pesen apa? Order. Special order. Di mana order nih? Special order. Dia LV-nya sendiri. Dia LV-nya sendiri. Oh nggak ketukan lukis yang tadi depan. Itu lukis khusus dari LV-nya sendiri ini lukisnya. Satu pasang gini menurut? Ini sekitar 150 ya. Sekitar 150. Satu. Pasang. Tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Ya udah. Konsepnya kan. Karena kecil. Konsepnya kan mewah kayak gini. Kecil banget. Jadi cuma bisa dipakai di pesta-pesta doang. Ini dimasukin. Ini isinya apa? Dan kita jarang banget ke pesta kan. Ya nggak pake ke pesta. Jadi jangan dipakai. Kayaknya selama aku beli ini cuma satu kali dia aku pake ini. Ih sayang banget terngelotok loh nggak dipakai-pakai. Ngelotok. Tapi ini ngomong-ngelis. Aku lihat nih. Ini ada channel ya. Ini matanya mata apaan nih? Mekilap begini. Ini kalau kayak begini berapaan sih dah? Saya takut. 30 juta. 30 juta. Iya. Pernah ada yang matanya ilang nggak? Masih lengkap kayaknya. Masih lengkap. Ini 30 juta sering dipakai kak. Pakai iya. Buat tenan-tenan brand di luar sana siap-siap. Ini masih banyak yang kosong di sini. Persiapkan, persiapkan. Brandmu yang jadi bikin brand yang membuat Dr. Richard suka. Jangan yang orang lain. Tunggu kedatangan Dr. Richard untuk shopping ya. Tapi yang dari tadi dok. Ini apa? Itu beri-beri apaan sih dok? Gimana? Oh ini tempat jam. Ini lemari jam. Itu jamnya di incubator dok. Ini jamnya supaya jamnya nggak bisa mati. Itu jamnya puyeng dok. Muter-muter begitu dok. Jamnya kan otomatik nggak pakai baterai. Oh gitu. Harus muter baru bisa. Jadi biar nggak cepet abis baterai yang ditaruh di sini ya? Ini nggak pakai baterai. Ini nggak pakai baterai. Nah kita kalau dulu beli jam, jamnya mati dan baterai dijemur. Iya tapi ini beda. Ini 2 juta deh, 2 juta. Mana mungkin? Hahaha. Kalau ada gue beli. Berapa? Beginian berapa dok? Belas-belasan puluh tuuhan ya ini ya. Kotak doang, 11 jutaan. Ini yang gede nya itu 55 juta. Ada yang satu gede, yang satu gede. Seperti ini satu lemari ya. Itu seratusan. Astaga. Nah ini ngomong-ngomong jamnya ada satu, tiga. Nah ini harganya nih mewahan. Yang dipakai dokter apa yang ini nih? Pahal dong. Gak usah tanggal ya. 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 Nah yang ini langsung aja udah to the point dah. Ini berapa nih? Gak usah tanggal. Gak usah tanggal. Gak usah tanggal. Ya yang ini aja. Yang buka aja lah ya. Yang buka aja aku kasih tau ya. Itu Rolex. Itu Rolex 200 romp. Oh bener kan? Astaga. Yang beliin dokternya nih? Berarti lebih kaya dokternya nih. Berarti lebih kaya dokternya nih. Hahaha. Wah aduh. Bener-bener. Wah dokter Richard. Dokter ini terima kasih nih. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terus banget benar. Terus sukses terus. Kita dikasih motivasinya gede ini. Makasih banyak. Oke akhir kata. Main-mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh. Gak ada duitnya. Kata kaya kaya. Tapi ngomong-ngomong nih lampu bagus banget nih. Berapa harganya dok? Ini pesanan istri gue. Pesanan? Iya pas ngambil pesenannya aku juga terkejut. Terkejut berapa harganya? Terkejut berapa harganya? Kita luar sesuatu. Ah. Luar sesuatu. Luar mana dok? Habis keluar dari sini. Iya dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dok. Boleh main dok. Tidak. Tidak.